Bukan hanya sekedar penyakit kulit, seperti itu, ya. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Memang menarik sekali tema kita, yakni mengenal posoriasis ini, dokter. Lantas, dokter, jika seseorang sudah terlanjur terkenal penyakit kulit posoriasis ini, dokter, adakah tingkat kesembuhannya, dokter? Iya, untuk tingkat kesembuhannya, pada umumnya, kami dokter spesialis kulit tidak menjanjikan kepada pasien bahwa akan sembuh, namun kami memberikan pemahaman bahwa penyakit posoriasis ini bisa dikendalikan, bisa dikontrol, sehingga tidak sering rambu. Baik, dokter. Lantas, berbicara mengenai kekambuhan ini, bagaimana untuk penyakit posoriasis, dok? Iya, untuk kekambuhannya, itu tadi yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa kekambuhannya seringkali dibicu oleh adanya infeksi-infeksi, Biasanya ada di infeksi di gigi, di daerah penyakit hidung temborokan, bahkan HIV, hepatitis C, dan bisa juga yang sering adalah justru yang dibicu oleh setelah psikologi. Sehingga pasien juga mungkin kita anjurkan untuk menjaga kesehatan daerah rungga mulut, kemudian mewastadai apabila sering ada keluhan, menyeri telan, menyeri penggorokan, disertai rasa demam ataupun pusing, kemudian juga pasien juga kita berikan penyeluhan, bahwa untuk mendapat, apa ya, mengendalikan stress ya, stress manajinya, seperti itu. Iya, dokter, terima kasih dokter. Lantas, upaya preventif seperti apa sih dok, yang harus kita lakukan untuk penanganan dan pencegahan penyakit posoriasis ini dokter? Iya, karena penyakit posoriasis ini didasari oleh kelainan beberapa agen, maka untuk pencegahan primernya tentu saja kita belum bisa ya, belum sampai. Namun yang bisa kita lakukan adalah pencegahan sekunder, yaitu pencegahan untuk mengantisipasi kekambuhan dari posoriasis tersebut, dengan cara menghindari faktor-faktor pencetusnya. Iya, dokter, terima kasih dokter. Lantas, sebagai closing statement dokter, boleh disampaikan terkait tema kita, yakni mengenal posoriasis ini dokter? Silahkan dokter. Terima kasih untuk closing statement, ada topik kita, bulan kesadaran posoriasis, mengenal posoriasis. Diharapkan pada bulan Agustus, setiap tahunnya, kita peringati sebagai bulan kesadaran posoriasis. Kita diharapkan dapat memahami bahwa posoriasis bukanlah penyakit menular, posoriasis adalah penyakit yang didasari oleh kelainan gen, oleh kelainan beberapa gen. Dan posoriasis ini ditandai dengan bercak merah yang diatasnya terdapat sisi-sisi yang tebal dan berlapis-lapis, menyerupai plastik nikam. Dan seringkali menimbulkan keluhan gatal pada pasien dan menimbulkan keluhan malu atau kurang percaya diri ketika berada di antara masyarakat. Kemudian untuk pengobatannya, bisa dengan pengobatan yang dioles, disuntikkan, diminum, ataupun dengan terapi sinar. Namun semuanya harus berdasarkan assessment dari dokter, spesialis kulit dan kelamin. Dan jangan lupa bahwa posoriasis ini bukanlah hanya sekedar penyakit kulit, terutama apabila posoriasis ini mengenai daerah yang luas, lebih dari 30% luas permukaan tubuh, maka harus diwaspadai adanya komorbiditas, misalnya radang sendi akibat psoriasis, psoriasis pada kuku, dan penyakit jantung. Demikian, closing statement mengenai bulan kesadaran psoriasis. Fit listeners, demikianlah Fitpon Live dengan tema mengenal psoriasis bersama dokter-dokter Adias Tuti, spesialis kulit dan kelamin. Dan terima kasih atas atensi Anda tetap sehat-tetap fit and stay fit for life. Fit Radio Tidak ada gejala yang spesifik, yang khas untuk ipertensi. Itu semua mempengaruhi kesehatan para pekerja yang ada, yang bekerja setiap hari di situ. Saat ini banyak sekali pasien kami di Rumah Sakit Islam yang menderita demam berdarah. 5. Program acara dokterku setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 9 pagi di jaringan Fit Radio. Anda dapat bertanya langsung kepada dokter melalui akun Twitter at El Shinta TV, serta menyaksikan langsung siaran El Shinta TV dengan mengunduh aplikasi El Shinta Mobile yang bisa Anda unduh melalui Google Play atau App Store. Dokterku di Fit Radio terselenggara atas kerjasama antara jaringan Fit Radio dan El Shinta TV Jakarta. Terima kasih telah mendengar Fit for Life di Fit Radio. Stay Fit, Tela! Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat It's time for the Healthline News Saatnya kita simak Healthline News Dokter ingatkan kehidup cepat dapat berdampak ke kesehatan lambung selengkapnya dalam Healthline News Praktisi kesehatan masyarakat dokter Ngabila Salama mengingatkan gaya hidup modern yang serba cepat dapat berdampak terhadap kesehatan lambung. Ngabila Salama mengatakan kebiasaan makan yang tidak teratur, stres dan kurangnya perhatian terhadap pola makan sehat menjadi faktor utama yang memperburuk masalah ini. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan lambung dan mengenali tanda-tanda awal gangguan pencernaan sebagai solusi perubahan kehidupan yang sederhana namun efektif dapat membantu meredakan gejala gangguan lambung. Pertama penting untuk mengatur pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya serat seperti sayuran dan buah-buahan serta menghidari makanan pedas dan berlemak. Selain itu praktisi mindfulness dan teknik relaksasi dapat membantu mengurangi stres yang berkontribusi terhadap masalah lambung. Di samping itu dokter Ngabila menambahkan obat alami juga dapat berperan dalam meredakan gangguan mual dan perut kembung secara efektif. Rempah-rempah seperti cair dan peppermint telah terbukti memiliki sifat anti-inflammasi dan dapat membantu meredakan gejala lambung. Sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi cair dapat mengurangi mual dan pasien yang mengalaminya. Solusi alami ini diterapkan ke dalam rutinitas harian tidak hanya mendukung kesehatan lambung tetapi juga memberikan alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Demikian kami lansir dari antaranyus.com Terima kasih Anda telah menyimak Southline News. Nantikan informasi kesehatan aktual lainnya hanya di Vita Radio. Terima kasih telah menonton! Halo Fit Listener, saya Dr. Gigi Ramad Hidayat dari Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Unisula mengucapkan selamat mendengarkan Fit Radio Semarang 95.7 FM Stay Fit for Life Terasa nggak sih sekarang apa-apa dapetnya dari internet semua? Konten viral dari TikTok, belanja produk juga bisa dari all shop apalagi soal hiburan. Banyak banget film dan series yang bisa ditonton di OTT dan nggak harus ke bioskop. Nah, buat menunjang itu semua Kainnya kamu butuh ini deh Memperkenalkan NEXA Buar Internet and Digital Solutions Menghadirkan layanan kualitas terbaik untuk bisnis, korporasi, dan sektor pemerintah Dengan solusi teknologi yang inovatif Dengan komitmen total solution untuk menghadirkan connected features Dengan pengalaman selama 10 tahun Layanan 24 per 7 non-stop Dan lebih dari 500 pelanggan rumah dan 2.500 pelanggan perusahaan Menjadikan experience-mu menjadi next level Ada beragam layanan yang disediakan oleh NEXA Seperti NEXATEL Sebagai penyedia layanan internet, IT support, dan infrastruktur jaringan Dalam pengembangan dan kebaruan aplikasi dan software bisnis NEXA juga hadir melalui layanan NEXA Apps Colocation dan hosting pollution Serain aja ke layanan NEXA data Buat bisnisnya Genset nih Butuh penyedia layanan buat pengelolaan media sosial Perencanaan media, fotografi, broadcast email, SMS, dan WhatsApp Sampai identitas brand, desain grafis, bahkan periklanan Bisa diserahin ke layanan NEXA digital Ada juga nih layanan NEXA SOLUSION Yang menyediakan layanan perangkat keras Desain dan pancangan ruang kodra Dan infrastruktur data center Gak cuma gratis upang sama internet solution Ada juga layanan NEXA ORGANIZER Untuk membuat dan melaksanakan skala integratif event online dan offline Untuk buah parahin, segera beralih dan gunakan layanan NEXA Hubungi 024-850-9595 Atau kunjungi laman Instagram NEXA di r.nexanot.id NEXA, Next Level Experience FIT PON LIFE 95.7 FM FIT RADIO Semarang Stay fit for life Selamat pagi FIT LISTENERS Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini Semoga Anda tetap sehat selalu ya Kembali lagi berjumpa bersama Dani Dalam program FIT PON LIFE FIT LISTENERS Serebral palsi atau biasa disebut SIPI ini Merupakan jenis disabilitas motorik yang paling umum dialami oleh anak-anak Dan memperingati hari Serebral palsi serunia 2024 FIT PON LIFE akan membahas mengenal Serebral palsi Bersama Dr. Tun Paksi Sariharto Magister Sense Medis Specialist Anak Konsultan Selamat pagi Dr. Paksi Bagaimana kabarnya di minggu pagi hari ini dokter? Iya, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat-sehat ini semua Iya, Alhamdulillah dokter Kata-kata lagi Mas Dani Iya, baik sehat selalu ya Dr. Paksi ya Baik dokter Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Atas kesediaan Dr. Paksi untuk berbincang seputar kesehatan bersama kami Dalam program FIT PON LIFE Dan tema kita pagi hari ini menarik sekali nih dokter Yang ini hari Serebral palsi sedunia 2024 Mengenal Serebral palsi Untuk itu sebagai pembuka Apa makna hari Serebral palsi sedunia 2024 ini menurut dokter Paksi? Silahkan dokter Ya, hari Serebral palsi sedunia ya Ada para penderita Serebral palsi dan keluarganya dan juga orang tuanya ya Agar kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi Seperti itu Iya Dr. Paksi Terima kasih Berarti memang untuk hari Serebral palsi sedunia ini diperingati setiap 6 Oktober ini juga Sebagai pengingat gitu ya dokter ya akan bahaya dari penyakit Serebral palsi ini Lantas Dr. Paksi Bisa dijelaskan kepada kami apa itu Serebral palsi ini dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi anak-anak dokter? Ya, Serebral palsi atau disebut juga palsi serebral ya Bahasa Indonesianya atau palsi otak Atau juga lumpuh otak Ya, itu Merupakan gangguan perkembangan Terutama gerak motorik Dan juga postur tubuh Yang sifatnya itu permanen Dan non-progresif Jadi dia tidak progresif Artinya tidak bertambah berat dengan cepat Nah, yang menyebabkan Keterbatasan aktivitas bagi penderitanya Dan penyebabnya itu terjadi pada saat masa pertumbuhan dan perkembangan otak Yaitu pada masa saat konsepsi atau setelah sedih di dalam kandungan Sampai si bayi atau si anak berusia 2 tahun Itu penyebabnya terjadi di masa periode itu Nah, itu disebut palsi serebral Akibatnya menimbulkan ini Kecatatan kalau kita mau bilang ya Artinya ada keterbatasan gerak Dari penderita Tapi itu Iya dokter Paksi Terima kasih berarti memang untuk Penyakit serebral palsi ini Dimulai dari masa konsepsi Hingga usia anak 2 tahun ya dokter ya Lantas dokter Apa saja sih dokter Tipe-tipe dari serebral palsi ini Yang ada dan bagaimana masing-masing Berbeda satu sama lainnya dok Iya tipe serebral palsi itu ada beberapa Tapi yang paling banyak adalah yang tipe spastik Tipe spastik itu tipe yang kaku Jadi sulit digerakkan kaku Yang lain itu ada tipe Choreoatotoid Atototik Sistonik Ataksia hipotonik Dan juga tipe campuran Nah yang tipe-tipe beberapa tipe yang kedua ini Itu Si penderita itu Agak sering dalam bergerak ya Jadi artinya gerak yang dia tidak sadari itu muncul ya Choreoatotik misalkan Jadi dia seperti ekstremitas atau Apa namanya Keempat ekstremitasnya Atau anggota geraknya itu Bergerak-gerak Sendiri Tidak menggerakkan tapi Bergerak-gerak sendiri ya Seperti orang menari Terus seperti kaku-kaku Melengkung-melengkung gitu ya Tangannya gitu ya Atau Tiba-tiba lemas gitu ya Jadi itu Yang tipe Beberapa tipe Terakhir tadi ya Tapi yang paling sering adalah Tipe spastik Jadi Si Penderita itu Anggota geraknya Itu kaku ya Kalau di Kita tekuk Kita lurusin Kita gerakkan tuh Terasa ada kekakuan Di sendi-sendinya Nah itu Yang paling banyak adalah Tipe spastik Kenapa Kalau bisa ada beberapa tipe Itu tergantung Bagian otak mana Yang kena Jadi di otak Sebelah mana Di dalam itu Yang terkena ya Seringnya tuh Terkena ada di area Ganglia basalis Dia yang Dia Ini ya Mengatur gerakan Motorik Anak Itu Biasanya dikenanya Di area ganglia basalis Dan juga Tempat yang lain ya Misalkan kortek Subkortek Seperti itu Iya Terima kasih Dokter Paksi Atas penjelasannya Lantas dokter Dengan Ada beberapa tipe ya Dokter ya Dari cerebral palsi ini Dan Yang mungkin Paling sering Dijumpai ini Tipe Staptik ini Atau Kaku ini dokter Lantas Untuk prevalensi sendiri Bagaimana dokter Apakah tinggi Untuk saat ini Ya Prevalensi Dari Cerebral palsi Itu Rata-rata Dua dari Seribu Kelahiran hidup Di fakultas Kesehatan yang maju Jadi Dua per mil Itu Ada Cerebral palsi Dan Seringnya itu Terjadi pada Kelahiran hidup Pada bayi Prematur Kurang dari 28 linggu Nah Karena kan Pada usia Gamilan Kurang dari 28 linggu Kan belum Waktunya untuk Lahir Tapi Dia terpaksa lahir Entah kenapa Entah karena Kondisi ibunya Entah kondisi Karena kondisi Dia sendiri Itu Akhirnya lahir Belum cukup matang Lahir Sehingga Otak Yang harusnya Sebelum lahir Itu harusnya Udah matang duluan Tapi belum matang Sehingga Pada saat Lahir keluar Itu Dia banyak Mengalami Hipoksia Istilahnya Jadi Nutrisi dan Oksigen Ke otak Kurang Karena Lahir Itu ya Jadi Ada gangguan Pertumbuhan Dan perkembangan Di otak Pada saat itu Sehingga Dia bisa Menyebabkan Serebra palsi Di Kehidupan Berikutnya Nah Yang sering Adalah Pada Bayi Bayi Prematur Kemudian Juga Pada Bayi-bayi Dengan Berat Berat Lahir Rendah Kurang Dari 2500 Atau Kurang Dari 2000 Gram Itu juga Rentan Terkena Ini Palsi Cerebral Dan Juga Pada Bayi-bayi Yang Kesulitan Apa itu Kesulitan Lahir Jadi Dia lahir Ada Asfixia Ada Kesulitan Untuk Nafas Itu Rentan Terkena Serebra palsi Seperti itu Iya dokter Paksi Terima kasih dokter Berarti memang Untuk penyebabnya Sendiri ini Ada beberapa Ya dokter Lantas apa Dokter Paling banyak Ini dokter Penyebabnya Paling banyak Tadi Prematur 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 Itu Berarti Dia kurang Dari 40 Atau 37 Minggu Dia sudah lahir Duluan Yang paling berat Yang tadi Kurang dari 28 Sudah Dia hidup Berat Apalagi Untuk Kehidupan Otaknya Kalau dia berhasil Hidup Kemungkinan Terkena Palsi Serebralnya Besar Itu Faktor 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 Resiko Pada Anak Yang terkena Serebral Palsi Iya dokter Paksi Terima kasih dokter Lantas Berbicara Faktor Resikonya Ini dokter Adakah Dokter Faktor Resiko Yang dapat Diidentifikasi Selama Kehamilan Atau Kelahiran Dokter Iya Pada Saat Kehamilan Itu Jadi Intinya Itu Si Bayi Kekurangan Nutrisi Dan Oksigen Yang Mencapai Kotak Nah Itu Ada Banyak Ada Banyak Kejadian Yang Bisa Mengakibatkan Seperti Itu Misalkan Pada Saat Kehamilan Atau Pada Saat Di Dalam Kandungan Itu Si Ibu Mengalami Sakit Misalkan Hipertensi Kalau Hipertensi Itu Kan Aliran Darah Ke Janin Itu Terganggu Aliran Darah Ke Plasenta Dan Janin Itu Terganggu Sehingga Adanya Hipertensi Itu Harus Dikelola Dengan Baik Bisa Juga Hipertensinya Muncul Sembil Jadi Itu Namanya Preeklansia Atau Bahkan Eklansia Itu Terus Hati-hati Kemudian Anemia Anemia Pada Ibu Itu Juga Bisa Mengakibatkan Kekurangan Nutrisi Dan Oksigenasi Pada Otak Janin Di Dalam Kandungan Nah Itu Yang Bisa Menyebabkan Serebral Palsi Di Kemudian Hari Hal Hal Semacam Itu Harus Di Hindari Jadi Pada Saat Hamil Ibu Harus Kukup Gizi Tekanan Darah Harus Terkontrol Harus Di Periksa Kemudian Anemia Harus Dilihat Apakah B B Atau Kadar Hemoglobin Normal Itu Harus Diantal Makanya Pada Saat Kehamilan Itu Ibu Harus Rutin Memeriksakan Diri Dan Juga Janinnya Kedokter Terutama Dalam hal ini Res Dokter Kandungan Nah Kemudian Itu Saat Dikandungan Kemudian Saat Akan Lahir Saat Akan Lahir Itu Harus Dipersiapkan Jadi Bagaimana Supaya Bayi Bisa Lahir Dengan Mudah Nah Persiapannya Itu Tadi Disamping Gizi Juga Persiapan Mobilitas Jangan Terlalu Aktif Dan Juga Jangan Diam Aja Kan Ada Senam Hamil Senam Hamil Itu Tujuannya Untuk Agar Si Bayi Pada Saat Agar Si Ibu Pada Saat Melahirkan Itu Bisa Mudah Melahirkan Bayi Secara Alami Artinya Secara Jalan Lahir Biasa Tidak Dilakukan Besar Nah Itu Harus Dipersiapkan Kemudian Pada Saat Melahirkan Itu Memilih Tempat Tempat Untuk Melahirkan Yang Benar Yang Tepat Jadi Kalau Dia Ada Risiko Risiko Tertentu Misalkan Si Ibu Itu Kecil Atau Pendek Atau Gemuk Misalkan Itu kan Ada risiko Risiko Kesulitan Untuk Melahirkan Kemudian Ini Minopia Tinggi Atau Pakai Kacamata Minus Tinggi Itu kan Risiko Risiko Melahirkan Yang ada Itu harus Didentifikasi Kalau ada Jangan Di tempat Melahirkan Yang biasa Paling tidak harus di rumah sakit Dan Ditolong oleh Dokter kandungan Kalau dia Baik-baik aja Normal semua Itu boleh lah Di bidan Di rumah Ditolong bidan Atau di Rumah Besalin Boleh lah Tapi kalau ada Faktor-faktor Risiko Di Ibu Ada Kesulitan Kehamilan Itu Maka perlu Melahirkan Di Rumah sakit Supaya Bila ada Sesuatu terjadi Itu Tenangannya Lebih cepat Misalkan Contoh Kalau Sudah ada Resiko Dia Hamilnya Masih 30 minggu Sudah mau Melahirkan Melahirkannya Di rumah Dia tidak mau Tetap di rumah Kalau Bayi keluar Kecil Dia kesulitan Bernafas Kan Paling tidak harus Dipakai Minimal oksigen Nah di rumah Kan tidak ada Uplikin Jadi harus Cari-cari Keluar dulu Cari rumah sakit Yang terdekat Harus Persiapkan Transportnya Mobilnya Belum lagi Harus hangat Kan Bayinya Harus dalam Kondisi hangat Nah itu Kalau cuma Digendong Biasa Begitu Ya Kediminan Dan Seerusnya Nah ini Yang tidak Dipersiapkan Dengan baik Sehingga Bayinya akan Berdampak Jadi Kasian Kalau ada Sesuatu Ya Harus Ke Rumah sakit Dan harus Benar-benar Dipersiapkan Itu untuk Kelahirannya Biasanya nanti Di rumah sakit Sebelum lahir Kan di Apa ya Dipersiapkan dulu Oleh Bidan yang ada Di rumah sakit Oleh dokter Yang ada di rumah sakit Untuk Lahir dengan Normal Nah kalau Ternyata Pada saat Perjalanan Bersaling Itu ada Sesuatu Yang mengakibatkan Si ibu Harus lahir Secara Seksio Sesaria Maka Jangan Ditunda-tunda Berpikir 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 Ini yang paling sering Jadi sudah Dikasih tahu Dokternya Bu Pak Ini Si adik Ada masalah Seperti ini Atau Ketuban Air ketubannya Udah habis Atau Si ibu ini Ngejanya Kurang bagus Sini Ini paling enggak Kita harus Keluarkan Lewat Sesar Atau Seksio Sesaria Nanti si Bapak bilang Ah Nanti dulu dok Ini kita pergi Ketikir dulu Mau rembukan dulu Keluarga Mau apalah Inilah Ya Jadi Waktu itu penting Karena Setiap Menit Itu Setiap jam Itu berlangsung Ya Semakin lama Si Adik bayi ini Bisa aja Kekurangan Oksigen Kurang nutrisi Jadi harus Tepat Mengambil Keputusan Jangan menunggu Eyangnya dulu Ini belum Dihukungi Lagi di WA Belum balas Segala macam Kelawaan Itu yang terjadi Jadi kalau Jadi Suami Terutama Jadi kepala keluarga Itu Dia Yang memutuskan Dia harus Mandiri Ya Atau Jangan Lagi Tergantung pada Orang tuanya Dia Takut Nanti Kalau Dimarahin Ini Enggak Karena Tanggung jawab Si anak Itu pada Orang tua Bukan pada Eyangnya Itu yang Sering saya Lihat Di rumah sakit Nanti Nanti Pada akhirnya Terlambat Satu lagi Biasanya Yang jadi Pertimbangan itu Biaya Nah ini Biaya Ini yang Kalau semula Udah Ikut Kepesertaan BPJS Itu mestinya Udah gak Terpikirkan lagi Biaya Udah Ditanggung lah Sama pemerintah Tapi kalau Belum Nah ini Yang biasanya Wah biayanya Berapa ya Nanti Kalau Menurut kami Untuk Seorang anak Biaya Berapapun Itu ya Dikeluarkan Gak masalah Ya Diiani Aja dulu Oke dok Ini gak apa-apa Terus dalam hati Nanti biaya Gampang lah Nanti saya cari Setelah bayi lahir Atau bagaimana Gitu ya Itu tanggung jawab Seorang ayah itu Itu harus Harus mantap Gitu ya Udah jadi Udah akan Jadi ayah Kok ya Itu harus Tidak tergantung Orang lain Entah nanti Bagaimana caranya Nah lebih bagus lagi Kalau sudah Jadi kebestaan BPJS Makanya Harus Sejak awal-awal Harus jadi Berserta BPJS Itu beberapa Hal yang saya temui Di lapangannya Pertama Kenapa Jadi terlambat Di dalam Menolong Si bayi Kemudian Kalau misalkan Emang tadi Harus cesar Ya udah Cesar Gak apa-apa ya Jadi jangan Takut-takut Jangan ditunda Kemudian Pada saat Lahir Nah dokter Yang akan Nangani Dokter Kandungan Dokter anak Itu akan Menolong Dengan Baik-baiknya Supaya Tidak terjadi Kekurangan Oksigen Itu pada Saat lahir Itu Masalahnya Di situ Kemudian Setelah lahir Setelah lahir Bayinya sehat Baik Nah masih ada juga Ancaman untuk Terjadi Cerebral palsi Itu kenapa Ada infeksi otak Misalkan Jadi Infeksi Ya karena mungkin Higien Planisasi kurang baik Ada Lingkungan yang juga Sakit Terus Menular lah Ke Si adik Dan juga Si adik mungkin Imunisasinya Gak diberikan Atau Inunisasinya Terlambat Nah bisa Kena penyakit Tertentu Yang mana Penyakit itu Bisa menjalak Ke otak Bisa menyebar Ke otak Dan akhirnya Bisa menyebabkan Infeksi di otak Nah infeksi di otak Ini salah satu Faktor risiko Terjadinya Serebral palsi Jadi Itu yang mungkin Harus Diberhatikan ya Bagi Para orang tua ya Supaya Anaknya Bisa Terlindungi Baik Sehat Dan Tubuh kembang Dengan Tempurna Mungkin itu Masuk berapa Faktor risiko Yang ada Iya Terima kasih Dokter Baksi Atas penjelasannya Berarti memang Untuk faktor risiko Dari Serebral palsi Ini memang Ada Demikian rupa ya Dokter ya Dan Mungkin orang tua Juga harus Menyiapkan Kelahiran Dengan Sebaik-baiknya Gitu ya Dokter ya Lantas dokter Seberapa besar Si dokter Pengaruh Faktor genetik Dokter Dalam Perkembangan Serebral palsi Ini dok Iya Faktor genetik Itu Biasanya Glow Sampo Kendaraan Dari Otogab Betul Beradilah ke Glow Sampo Kendaraan Glow Sampo Kendaraan Memiliki Daya bersih yang kuat Musahnya berlimpah Lemut dan aman Di kulit Glow Sampo Kendaraan Diproduksi oleh Otogab Yang bersurah lebih dari 10 tahun Di bidang perawatan Kendaraan Glow Sampo Kendaraan Bisa digunakan Untuk mobil dan motor Glow Sampo Kendaraan Memiliki dua varian Glowose and shine Warna kuning Glowose and wax Warna merah Yang mengandung wax Agar King Club Tahan lama Dapatkan di Alpamab Alpamidi Indomab Fresh Toko Toko Online Dan supermarket Supermarket Lainnya Glow Sampo Kendaraan King Club Habis Suara Semarang 969 969 FM Surah Semarang Radio Keluarga Sejahtera Kami untuk keluarga Anda Putih-putih Melatiwa Ini Jaman kapan ya Dekan-dekan yang hafal gak Bunda sampai dulu deh Buat yang sudah bergabung Ada Dede Patrick Dede Patrick Dede Patrick ini siapanya Dede Indun sih Dede Patrick nih Sing gantengi Koyok Janoko Menek Kates Lagi main mobil-mobilan Bund Ayo Spill fotonya Mana Dede Patrick Kirim fotonya ya Sing jarini Ganteng Kayak Janoko Menek Kates Terima kasih Sudah bergabung Dede Patrick Ada juga Ini Budar nih Dari Gombel Balon kok ada 5 Bunda aku Claudia Selina Dan juga Cez ya Pakai bajunya Uti kerja Oke deh Siap Sebentar ya Yang lagi nanti Disapa lagi sama Bunda Bunda simpen fotonya dulu Untuk jadikan story nanti ya Dungeng Anak Dungeng Anak Bersama Kak Nayang Kali ini Mengetahkan cerita Kisah 3 Ikan Mas Tiga ekor ikan mas Yang saling bersahabat Tinggal di sebuah danau besar Mereka selalu bersama-sama Mulai dari bermain Sampai mencari makan Ketiga ikan mas itu Mempunyai sifat yang sangat berbeda Ikan mas yang pertama Sangat cerdas Ia selalu melakukan tindakan Dengan berpikir Ikan mas kedua Hanya berpikir Jika sedang ada masalah Sedangkan ikan mas ketiga Tak pernah mau berpikir Untuk setiap tindakan Yang ia lakukan Pagi ini Tiga ikan mas itu Bersama-sama Mencari makanan Di tepian danau Disana Ada banyak serangga Makanan kesukaan mereka Tiba-tiba Datang dua anak laki-laki Yang hendak bermain Di tepi danau Mereka pun melihat Ketiga ikan mas itu Wah ada ikan mas Hmm sepertinya Akan lezat ya Jika menjadi lauk Seru salah satu anak Benar Ayo kita ambil jaring Untuk menangkap ikan-ikan itu Sahut anak yang lain Kedua anak laki-laki itu pun Berlari pulang Mereka mengambil jaring Untuk menangkap ikan Sementara itu Ketiga ikan mas Mulai panik Mereka bingung Harus melakukan apa Ikan mas pertama Yang biasa berpikir Langsung berenang Menjauhi tepian danau Ia kembali Ketengah danau Sekarang tinggal Dua ekor ikan mas Yang masih di tepian danau Tak selang berapa lama Kedua anak laki-laki itu Kembali Salah seorang anak laki-laki Terlihat membawa jaring Di tangannya Ia sudah bersiap Menangkap ikan mas Loh Kok ikan masnya Hanya tinggal dua Bukannya Tadi ada tiga Ucap salah satu Anak laki-laki Dia heran Karena ikan masnya Hanya tinggal dua Namun Anak laki-laki lain Tidak peduli Toh masih ada Dua ikan mas Yang bisa mereka tangkap Ikan kedua Yang hanya mau berpikir Ketika saat ada masalah Langsung berpura-pura mati Ia berpikir Jika berpura-pura mati Pasti kedua anak itu Tidak akan menangkapnya Benar saja Ikan mas kedua Tidak dijaring oleh Kedua anak laki-laki itu Sementara Ikan mas ketiga Yang selalu malas berpikir Dan berusaha Semakin bingung Dan panik Dia mencoba Berenang menjauh Namun terlambat Jaring terlebih dahulu Menangkap tubuhnya Kedua anak laki-laki itu pun Berlari pulang Dengan membawa Ikan mas ketiga Mereka sangat senang Karena mendapat ikan mas Sebagai lauk makan mereka Sedangkan Ikan mas pertama Dan ikan mas kedua Berhasil selamat Karena mereka Mau berpikir Dan berusaha Nah adik-adik Pesan yang dapat kita ambil Dari kisah Tiga ekor ikan mas ini adalah Jangan sampai Kita mempunyai sifat yang Pemalas ya Karena nantinya Sifat ini bisa Merugikan diri kita sendiri Selalu Giat belajar Agar pengetahuan Yang kita miliki Semakin bertambah Masih banyak cerita seru Yang bisa Adik-adik dengarkan Di dunia Anak Terus mareng Jangan sampai ketinggalan Selamat umang tahun Oke Untuk yang berulang tahun hari ini Sayang bunda ya Ada bu Eti Selamat pagi Ini dedek gemak ganteng Berima melon Melonnya manis Dede gemak Sambil dengerin dunia anak ya Salam kenal buat teman-teman Tembangnya menabung Ada bu Darni Dari gomel Oh tadi udah Terus ada mbak Arneta Dari gudus Mau ucapin selamat ulang tahun Ini dia Yang ulang tahun nih Selamat ulang tahun Untuk kakak Rasha Yang ke-15 tahun Sehat Panjang umur Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Iya dari Ada Eva Yang ada di gudus Untuk kakak Rasha Terus Abdul Rahman Dari demak meranggen Dari arul dan irul Yang ada di meranggen demak Requestnya Abang dukang bakso ya Oke Ada juga ini Kak Iqbal Selamat pagi Tante Tantri Iqbal hadir Temangnya Joshua Oke Ada momo Nabila Dari desa Pelamkerep Waalaikumsalam Tembangnya ikut Bunda Tantri aja ya Dapet banyak Bagus pula Ini Nabila Abis makan Minta foto Pas minum air putih Bunda Tantri Terima kasih Semoga Bunda Tantri Selalu sehat Dilancarkan rezekinya Amin Sehat selalu sayang ya Mama Nabila Dan juga Nabila Ya Makan sama apa tadi Ya Terus Ada juga Bu Tiang Swinardi Dari Tamba Aji Ngalian ini ya Selamat pagi Saya Rani 7 tahun kelas 1 Dari Jakarta Cucunya Yang Tia Samba Aji Rikuasinya Bang Tukang Mbak So Selamatnya Buat Mbak Hani Dan Mas Raffi Selamat berhari Minggu Salam juga Untuk sahabat dunak Dimanapun berada Salam kenal ya Sayang selalu Terima kasih Yang dari Tegal Ada Deddy Wah Kak Sabi Kak Sabi Ikut nyimak Dunia Anak Bunda Tantri Ikut ibunya Budi Kebun Terima kasih Sudah jadi Anak Rajin ya Ada Kang Sugeng Dari Beteseh Boja Hai Kayi Nino Di Beteseh Boja Ikutan gabung Di Dunia Anak Ganteng banget Mau kemana sih Ada Mbak Mujimin Logo Mulyo Absen lagi Bun Ada Bu Iwin Selamarta Bunda Tantri Ini cucu saya Yang gede Alea Yang kecil Maisa Absen ya Pada pergi kemana sih Hari Minggu Kok gak ada yang ngajakin Bunda Tantri ya Bumari yang tegrap ya Ganes mau sekolah Mau diantarin Bunda gak Amzah dari Gerobokan Walaikumsalam Selamat pagi Ikutan hadir Takut dilupain Penyiarnya Bunasam Sri Rezeki Hai Dede Ali Pegang apa tuh Dede Ali baru bangun tindur ya Salam buat Mbak Sava Yang lagi main Sama teman-temannya Oke Bunda ketembang lagi ya Semua nama Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Radio Keluarga Sejahtera kami Untuk keluarga Anda Terima kasih Terima kasih Bunda harus segera pamit Undur diri Sebelumnya terima kasih Mbak Lili dari Meranggen Hai Selamat pagi Ini Temannya Jajan Udah ya Salam buat Mas Abas Dan juga Mbak Hajar Sehat selalu Bunda pamit dulu ya Sayang Bunda Ada teman yang gak dimunculkan Bunda minta maaf Semoga minggu depan Bisa dimunculkan ya Tapi semuanya Foto akan di post Yang sudah kirim foto ya Sayang selalu Anak-anak sayangan Bunda Di dunia anak suara Semarang I love you Jangan lupa tetap belajar Dan tetap sehat Kuat bahagia ya Bunda pamit dari Dona Dan Bunda mau lanjut nih Di heads per sana Di anda lahir Anda perlu segera memiliki pintu kokoh Untuk menjaga jarak kehamilan berikutnya Setidaknya 2 tahun Pintu itu adalah KB Pasca Persalinan Yang harus dilakukan Paling lambat 42 hari setelah persalinan Ada beragam metode kontrasepsi Yang bisa dipilih Segera konsultasikan KB Pasca Persalinan Pesan layanan masyarakat ini Disampaikan oleh Dinpermades P2KB Kabupaten Demak Bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Berencana itu keren 104.8 FM Suara Kota Wali Inspiring News and Music Hai Sobat Demak Jangan lupa ya Tanggal 27 November 2024 Adalah hari penting Bagi kita semua Kita akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Untuk tahun 2024 Gunakan hak pilihmu Untuk masa depan yang lebih baik Ingat Rabu Pon 27 November 2024 Datang ke TPS Pilih pemimpin terbaik kita Bersama kita wujudkan Demak yang lebih maju Dan sejahtera Suara kita untuk Demak tercinta Bersama rakyat Ayo memilih Ayo Jangan sampai ketinggalan ya Riklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak 104.8 FM Suara Kota Wali Radio-nya Orang Demak Inspiring News and Music Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, halo, Mitra Suara Kota Wali Apa kabar? Anda semua di hari minggu yang cukup cerah ini Di edisi awal Oktober 5 November Eh, 6 November 2024 Tentunya bersama dengan Keinori Dayanto ya Di awal Oktober ini Dan nanti akan Anda Narasumber Yang akan membicarakan mengenai Isu-isu yang masih hangat Di Di minggu ini Dan juga yang terpenting adalah Karena kita Metafora mendidikasikan Sebagai acara Untuk Men-support Pilkade 2024 Terutama Men-sosialisasikan Terkait hal-hal Tentang Pilkade dan Kepemiluan ya Kita nanti akan berbicara Dengan Salah satu Atau Salah dua orang Pemuda Demak Yang akan membicarakan Mengenai Perpolitikan Kabupaten Demak Atau juga Yang jelas Terkait Sosialisasi Menuju Pilkade 2024 Sepenting apa sih Sebenarnya Kalau kita mencoblos Gunanya apa sih Kan kemarin Udah tuh Udah ada Pilkades Udah ada Pemilu Bahkan itu milihnya Juga bikin pusing ya Sekarang sebagian orang Lalu ini kan ada Apa lagi sih Oke Sabar dulu Nanti akan Keinori Dayanto Bahas bersama dengan Teman-teman Keinanti Tentunya Dimetafora Karena ceritamu milikmu Kita tetap akan Menunggu puisi-puisi Dari anda semua Atensi lagu Dan juga Apa ya Code-code Kehidupan Boleh ya Di share ya Yang pertama Ada Bruno Mars Dan Anderson Pick dulu ya Dengan Leave the door Open 104.8 FM Suara Kota Anterin Ibu ke PT LKM Demak Sejahtera ya Pak PT LKM Demak Sejahtera Jalan Bayangkara Nomor 67 Demak Telepon 0291-685-446 Memberikan kemudahan Dalam menabung Dengan 10.000 rupiah Bisa membuka tabungan Tapas Undian berhadiah Tapensis Undian berhadiah Biasiswa bagi siswa berprestasi Deposito sampai dengan 7% per tahun Untuk kredit mingguan Bulanan Dan musiman Kredit pegawai Juga kredit jangka waktu Sampai dengan 5 tahun Syarat mudah Dan tabungan aman Dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Demak Lembaga ini Terdaftar Dan diawasi oleh OJK PT LKM Demak Sejahtera Jembatan Meraih Impian Bu Besok kita jadi pergi kan Pergi kemana toh Loh ibu kok lupa Kan mau ke PT BKK Jateng Cabang Demak Oh ya jadilah pak Kita kan lagi butuh modal Untuk usaha kita Tapi bapak Jangan lupa nabung Kalau anak-anak kita Sudah lulus sekolah Kan butuh biaya banyak pak Kalau nabung Buat anak-anak Bapak gak mungkin lupa bu Bagus deh pak Kalau gitu Keuntungan nabung Di Tamades BKK Jateng Cabang Demak Kita bisa dapat Banyak hadiah lho pak PT BKK Jateng Cabang Demak Menyediakan pinjaman modal Dengan administrasi ringan Bunga bersaing Menabunglah Di Tamades BKK Jateng Cabang Demak Dengan tabungan pertama 50.000 rupiah Setiap 20.000 rupiah Mendapat satu kupon Berlaku kelipatannya PT BKK Jateng Cabang Demak Jalan Sultan Adi Bijaya Nomor 8 Demak Telepon 0291-690-4140 PT BKK Jateng Cabang Demak Membangun daerah Memahami budaya lho Hai Sobat Demak Jangan lupa ya Tanggal 27 November 2024 Adalah hari penting Bagi kita semua Kita akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Untuk Tahun 2024 Gunakan hak pilihmu Untuk masa depan Yang lebih baik Ayo ada demak Salah Suara kita untuk demak Tercinta Bersama rakyat Ayo memilih Ayo jangan sampai Ketinggalan ya Iklan ini Dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak 104.8 FM Suara Kota Wali Inspiring News and Music KPU Demak tegaskan Kampanye Akbar Hanya bisa digelar sekali Dilansir dari Lingkar Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Atau Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Demak Telah memasuki Tahapan kampannya Kendati itu Pasangan calon Atau pasron Bupati dan Wakil Bupati Demak Hanya bisa menggelar Kampanye Akbar Atau rapat umum Sebanyak satu kali saja Berbeda dengan tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang diperbolehan Menggelar kampanye Akbar Sebanyak dua kali Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Atau KPU Kabupaten Demak Siti Ulfaati Saat ditemui di kantornya Kamis kemarin Pihaknya menerangkan Bahwa berdasarkan Keputusan PKPU Nomor 13 Dan 1363 Tahun 2024 Pada tahapan kampanye Akan dilakukan Selama dua bulan Yakni mulai dari 25 September Dan berakhir pada 23 November 2024 Dalam tahapan kampanye Tersebut Masing-masing pasron Diperbolehkan Melakukan pertemuan terbatas Secara tatap muka Selama dua bulan penuh Namun Untuk kampanye Untuk kampanye Akbar Hanya bisa digelar sekali Intinya Rapat umum Paling banyak itu Hanya sekali Kalau di tingkat Provinsi dua kali Sementara di tingkat Kabupaten satu kali Kalau pertemuan terbatas Itu berarti Pertemuan tatap muka Atau dialog sebagainya Full selama 60 hari Kata Siti Ulfaati Selanjutnya Pasangan calon Atau tim kampanye Dapat memasang iklan kampanye Di media sosial Dengan Dilaksanakan selama 14 hari Sebelum dimulainya Masa tenang Ulfa juga menegaskan Bahwa KPU Demak Nantinya akan Memfasilitasi Alat peraga kampanye Atau APK Dan bahan kampanye Atau BK Kepada masing-masing paslon Namun Masing-masing paslon Juga diperbolehkan Untuk mencetak APK Masing-masing Namun sesuai dengan Ketentuan yang diatur APK dan BK Proses percetakan Adalah Untuk umbul-umbul Balius Panduk Itu ada Fasilitasi Paslon boleh mencetak Sebanyak 20-200% Dari yang kita Fasilitasi Kata Ulfa lagi Kalau bahalio Paling banyak 5 Berarti mereka Boleh mencetak Di atas Mencetak di angka 10 Terus Panduk perdesa 2 Jadi mereka bisa Mencetak 4 Kalau umbul-umbul Itu perkecematan 20 perkecematan Lalu kita ambil dari angka maksimal Berarti mereka bisa Mencetak 40 Sambungnya 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 Terima kasih 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 mohon diberi sedikit penjelasan biar masyarakat juga tahu fermentasi itu apa manfaatnya apa bagi kesehatan jadi yang dimaksud dengan fermentasi itu sebenarnya begini proses untuk pengawetan makanan dan proses untuk peningkatan mutu dari bahan makanan tersebut fermentasi itu dipengaruhi oleh tiga hal yang pertama ada bahannya yang kedua ada bakterinya yang ketiga ada makanannya jadi bakteri itu hidup kalau ada makanan dia ada bahan yang akan diurai itu apa kemudian bakterinya itu apa nah sering kali orang menggunakan bakteri-bakteri secara spesifik untuk fermentasi itu betul dan itu bagus jadi contoh fermentasi dasar kita sudah sering kali makan makanan fermentasi yang dasar sekali yaitu kecap kecap itu adalah makanan tersehat bapak ibu sebelum yang modern jadi kecap itu yang aslinya kecap itu adalah fermentasi pertama saya belajar fermentasi itu setelah saya lihat yang dari Korea dia membuat satu konsep masakan dengan fermentasi yang menjadi obat itu yang saya teliti itu yang saya betul-betul pelajari dan saya dalami terus yang kedua waktu fermentasi itu terbagi atas beberapa bagian waktu yang pertama kalau cuman untuk memecah mengeluarkan gula itu butuh waktu satu sampai tiga hari contohnya apa yang paling sering kita lihat namanya tapi dari singkong di fermentasi diberi ragi keluarnya manis itu cuman butuh waktu tiga hari kalau tiga hari ini dibiarkan berjalan fermentasi terus maka manisnya berubah jadi pahit setelah pahitnya berubah timbul mulai gas orang jadi alkohol mulai dari gas metan terus habis gitu ada yang inti seharinya ditambah lagi singkongnya akan habis jadi air semuanya ditambah lagi airnya akan habis nah apa yang membedakan itu waktu tiga hari pertama jadi gula dua minggu pertama jadi gas yang beraneka ragam macamnya satu bulan berikutnya sudah berbeda satu tahun berikutnya sudah berbeda nah itu adalah proses fermentasi sederhana nah apa yang kita gunakan jadi kalau seandainya nih fermentasinya kalau membuat pakan nih Bapak Ibu kan ada yang jadi petani peternak seperti itu kalau untuk membuat pakan Bapak Ibu meningkatkan energi TN gitu ya total energinya bagaimana caranya berarti ditingkatkan gulanya butuh fermentasi berapa lama dua sampai tiga hari apa yang digunakan berarti raki tujuannya apa dari bahan aktif keluar gula terus yang kedua ini jerami ini jerami pak jelek untuk makan sapi tapi bagaimana cara meningkatkan supaya ini jadi energi supaya serat kasarnya bisa terure butuh waktu minimal 24 jam sampai tiga hari kita tambahkan disitu gula supaya bakteri pengurehnya tumbuh terus yang kedua proteinnya meningkat fermentasi yang kita buat ini rata-rata setahun dua tahun tiga tahun banyak orang tanya loh pak buat obat aja kok sampai setahun nanti jadinya seperti apa begini ceritanya ketika satu bahan bahan-bahan obat ini kita fermentasi dia akan menjadi lapuk dan ada sistem pengurean lapuknya bahannya tidak akan hilang bapak ibu yang hilang alkohol hilang gas menguap terus yang kedua zat-zat beracun akan keluar karena dia akan menghilang menguap tetapi inti dasar dari tanaman inti dasar dari herbal itu sendiri dia tidak akan pernah hilang kenapa dia akan semakin susut yang afkir-afkir akan hilang yang afkir-afkir akan hilang yang jelek-jelek akan hilang sisa terakhir yang kita sebut namanya inti kalau orang nyebutnya atom atau sel tunggal nah sel inilah yang akan kita gunakan sebagai apa sebagai pemenuhan kebutuhan kita contoh yang paling dasar nih bapak ibu punya tanaman di rumah ada kotoran ayam di situ bapak ibu ambil kotoran ayam yang segar tanpa proses fermentasi tanpa proses penghancuran langsung taruh di tanaman yang terjadi mati tanamannya kenapa kok begitu karena dia keluar gas yang tidak terkontrol kalau jumlahnya cukup banyak kalau jumlahnya sedikit juga tidak akan pengaruh nah banyak orang seneng orang-orang yang bermain fermentasi itu seneng karena apa 2 minggu 3 minggu awal itu hasilnya luar biasa secara grafik perubahannya tapi itu tidak terkontrol tidak bisa terselektif jadi dia masih kadang-kadang jadi ada bagus ada tidak seperti itu tetapi kalau dia menggunakan fermentasi yang lebih dari 1 tahun 2 tahun syukur-syukur 3 tahun maka yang terjadi adalah dia menjadi pecahannya kalau bapak ibu gunakan ibu-puk dari kotoran ayam murni kemudian menjadi sel menjadi inti pecah namanya N sendiri P sendiri K sendiri Sen sendiri T UMG semua sendiri sehingga apa itu akan terserap mudah oleh tanaman sama dengan tubuh kita jadi proses fermentasi itu seperti itu kemudian yang ketiga ini yang poin-poin paling penting ketika semua sudah terpecah menjadi kecil-kecil maka hasilnya akan stabil dan ketika dia stabil itulah akan membuat orang menjadi sehat menjadi sembuh menjadi buleh mungkin seperti itu Pak Bambang jadi yang saya jelaskan tentang terapi tentang fermentasi tentang fermentasi malah saya jadi bingung baik berarti kalau fermentasi itu sebenarnya tidak bisa disengkak tidak bisa kalau di bawah satu bulan pasti tidak stabil saya kira ada alat yang bisa mempercepat fermentasi ternyata harus dilalui proses anggur yang fermentasi paling mahal anggur umur 100 tahun harganya selangit dibanding dengan umur yang modernisasi bagi kaum remaja putri terutama di Indonesia mereka kepingin tubuh yang langsing mereka kepingin tubuh yang cantik mereka kepingin tubuh yang tanda kutif cantik dengan kurus banyak orang selalu berpikir cantik identik dengan kurus hal itu adalah hal yang salah sama sekali mereka berpikir bahwa ketika mereka makan makanan yang tidak sehat dengan mengonsumsi makanan-makanan yang minim dengan karbo mereka minim dengan sayur dan buah mereka berharap bisa mendapatkan diet yang mereka harapkan justru keadaan inilah yang membuat malah petaka bagi remaja-remaja putri di Indonesia mereka yang banyak mengkonsumsi makanan-makanan instan yang mereka berpikir hanya enak saja menimbulkan dampak buruk bagi remaja putri di Indonesia apakah dampak yang terburuk yang sudah ada hari ini survei kami di dalam beberapa kampus di beberapa daerah saya menemukan sesuatu yang luar biasa remaja-remaja putri kita yang mengonsumsi mie instan lebih dari dua minggu dalam waktu satu bulan mereka rata-rata mengalami menstruasi yang terganggu terganggu di mana mereka mengalami nyeri haid mereka mengalami keputian mereka mengalami wajah yang kusam kami menghadirkan Teh Manggata pada tahun 2011 dengan satu visi membangun perempuan Indonesia yang sehat dalam satu gerakan gerakan sayang perempuan Indonesia kenapa kita membuat satu gerakan ini selamatkan perempuan perempuan Indonesia dari kanker cervix kenapa ini menjadi satu visi yang utama bagi kami yang pertama jikalau remaja-remaja putri kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat sehingga menyebabkan terjadinya menstruasi yang terganggu yang kedua nyeri pada waktu datang bulan yang ketiga munculnya keputian yang keempat wajah kusam karena kulit yang kurang sehat maka jalan satu-satunya kita harus merubah semuanya salah satunya kami hadir dengan teh mangata yang berasal dari umbi mangata berasal dari daun teh dan berasal juga dari benalu ketepeng manfaat utama dari teh ini adalah menjaga perempuan-perempuan Indonesia dari keputian nyeri haid dan mencegah kanker cervix survei kami menunjukkan ketika perempuan-perempuan terutama remaja-remaja mengkonsumsi teh ini secara berturutan tiga hari sebelum menstruasi pada saat menstruasi dan tiga hari setelah menstruasi mereka mengalami perubahan yang signifikan terutama di bidang yang pertama menstruasinya menjadi lancar yang kedua datang bulannya tidak sakit dan yang ketiga keputian menjadi sembuh apakah manfaat lain daripada teh mangata sendiri bagi mereka yang mengalami wajah yang berjerawat wajah yang kusam wajah yang berplek-plek hitam gunakan ampas teh mangata dicampur dengan umbi temu mangga ditambah dengan tepung beras menjadi krim yang luar biasa beberapa testimoni kami menunjukkan itu adalah krim terhebat untuk wajah yang menyebabkan kulit kita kembali pulih dan sehat kulit bukan menjadi putih tapi kulit menjadi tampak bersinar kita menyebutnya inner beauty dan bagi bapak-bapak yang mengkonsumsi teh mangata secara rutin penyakit mereka terutama di gangguan prostat yang akan mengganggu sekali pada proses untuk terjadinya ereksi akan teratasi karena itu konsumsilah teh mangata sebagai teh kesehatan keluarga satu saset bisa dipakai untuk 4 gelas yang artinya bapak ibu dan anak bisa mengkonsumsi bersama-sama ciptakan hidup sehat dalam keluarga dengan teh mangata teh mangata adalah teh kesehatan keluarga Indonesia salam hormat untuk para pendengar dimanapun anda berada saya Bayu Diningrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dengan meminum jamu atau obat yang kami produksi produk-produk saya tidak dijual di toko herbal dan apotik untuk itu saya sarankan kepada para konsumen dapatkan produk-produk saya di BIS Herbal Bayu Sehat Mandiri Bagi Bapak Ibu yang dulu mengkonsumsi revam ketika sakit stroke sudah hampir sembuh ketika ada gangguan pada saraf tepi saya seringkali merekomendasi menggunakan revam tetapi revam berganti nama mulai tahun 2020 kita ganti namanya bukan revam tetapi revmon revmon ini adalah satu produk dengan komposisi yang sama dengan revam dimana manfaat utamanya adalah sebagai nutrisi bagi saraf siapa yang akan baik mengkonsumsi revmon ini yang pertama bagi penderita stroke yang sudah hampir sembuh tetapi masih belum juga tuntas yang kedua bagi Bapak Ibu yang mengalami gangguan disaraf tulang belakang yang ketiga bagi Bapak Ibu yang mengalami gangguan disaraf bagian kaki yang disebabkan karena saluran sarafnya mengalami masalah seperti misal diabetes yang parah atau bagi Bapak Ibu yang mengalami masalah pada kepala dimana terjadi vertigo sakit kepala sebelah ataupun juga sakit kepala yang berkepanjangan harapan saya dengan Revmont kita bersama bisa hidup sehat dan menjadi nutrisi bagi saraf kita Revmont sendiri adalah mineral yang sangat dibutuhkan bagi saraf kita terima kasih musik untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi beserbal bayu sehat mandiri terdekat anda demikian semoga selalu sehat salam aduh aduh gak ngono si pak pak uang lorok dipelihara terus pirang dinos sambian lorok aku lorok aku lorok cuma gak tak rosok terus batok ini jamu apa bu ini jenengi barefit apa barefit kan apa ini obat kan gumbantu ngilangi lorok batuk pilek ngerges adem panas pegelinu wong lanang sing loyo dan lorok liane reganya apa gak larang bu oh alah barefit ini reganya murah dan kasih ya temu jarak ayo dan diombi kuno masok wong lanang andol sambat taip iya bu rasanya nang awakku anget tor watoku yowes mari pancen jos barefit ya memang benar kalau anda mengalami sakit batuk pilek bagel linuk dan lainnya segera minum barefit barefit bisa anda dapatkan di warung atau toko terdekat di tempat anda minum barefit badan jadi salam hormat untuk para pendengar dimanapun anda berada saya Bayu Diningrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dengan meminum jamu atau obat yang kami produksi produk-produk saya tidak dijual di toko herbal dan apotik untuk itu saya sarankan kepada para konsumen dapatkan produk-produk saya di besherbal bayu sehat mandiri untuk wilayah kabupaten blora bisa anda dapatkan produk-produk bapak bayu diningrat dan terapi bsm di besherbal berikut ini besherbal patalan blora baida alamat dukuh bakalan desa patalan rt1 rw9 blora ancar-ancar selatan SD negeri 2 patalan 1 kilometer pertigaan belok kanan 200 meter besherbal todanan bapak wakijan alamat desa todanan rt6 rw2 todanan blora ancar-ancar 50 meter utara kantor kecamatan todanan besherbal bogorjo maspono tukar tambah aki alamat jalan jepon jati rogo kilometer 8 galabe bogorjo blora ancar-ancar timur puskesmas bogorjo 900 meter kanan jalan besherbal cepu mas ali alamat jalan cepu randu belatung kilometer 2 tambah romo rt3 rw2 cepu blora ancar-ancar depan mts darul falah tambah romo besherbal jepon mas amin tukar tambah aki alamat jalan blora cepu kilometer 7 hidangan jepon blora ancar-ancar 20 meter timur bank bpr bkk jepon besherbal randu belatung nita sel alamat jalan onggososro perempatan dukuh ngemul randu belatung blora ancar-ancar 100 meter timur SD negeri 4 randu belatung besherbal ngawen ibu tio alamat jalan turonggo perumnas punggur sugi rt2 rw1 ngawen blora ancar-ancar utara lapangan sepabola punggur sugi besherbal menden 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 eni alamat dukuh bapangan rt3 rw2 desa menden rejo kradenan blora ancar-ancar 200 meter arah kantor balai desa menden rejo utara jalan besherbal japa mas koko alamat desa padaan rt2 rw1 japa blora ancar-ancar 100 meter utara polsek japa barat jalan besherbal kedung tuban bapak dain alamat desa tanjung rt3 rw2 kedung tuban blora ancar-ancar belakang balai desa tanjung besherbal jetis blora bakoh aki alamat jalan nusantara nomor 50 jetis blora ancar-ancar 200 meter selatan puskesmas jetis timur jalan untuk informasi cabang terdekat terapi bsm dan konsultasi kabupaten blora hubungi telpon atau wa 082 388 888 696 berani minum berani sembuh mari kita dengarkan kesaksian berikut ini assalamualaikum bapak waalaikumsalam ye asmane sinten pak nama kulo tarjono umur saya seketahun alamat saya RT 09 RW 06 Dusun Sukawati Desa Seloboro Kecamatan Salam Kabupaten Magelang kalau ini keluhan itu apa pak? yang saya alami saya saya asam lambung awalnya asam lambung itu sekitar akhir 2009 oh jih itu pendangu awal-awalnya saya periksa dokter kadang dikutang dokter dikutang 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 poliklinik saya kita setiap umat saya dikutang dikutang suatu saat saya ubat saya simpel saya mengikuti efek yang yang dikutang saya beralih berpikiran untuk ke herbal nah selama ini pas saya menderita asam lambung saya saya di miring saya mesti sesek mesti saya dijaga tahunan saya mesti saya mesti dikutang dikutang saya mesti dikutang sampai suatu saat sekitar bulan Februari pertengahan saya kambuh hampir 3 bulan saya mesti dikutang dikutang saya buka radio lewat android saya saya mesti produk Pak Bayu saya mesti awalnya produk Pak Bayu produk Pak Bayu penasaran saya buka terus saya saya pahami saya mencoba M Pro awalnya M Pro saya mencoba akhir Februari awalnya M Pro setelah Biber menunjuk M Pro perubahan ini perubahan secara dikutang itu hampir kambuh asam lambung dalam seminggu ini mesti kuman tiba malam Sabtu tiba malam minggu tiba malam minggu malam minggu saya kerja itu mencoba aku lorong lorong apa umat antara telung dikutang kerja itu semua ini tidak tahu umat saya menemukan m pro Alhamdulillah frekuensi kambuh itu berkurang dikutang lorong saya tetap menikahkan Pak Bayu saya Pak Bayu saya cuma asam lambung atau mah biasa itu obat dokter atau apotek itu harus disembuh tapi tahunan sampai obat dokter sampai obat apotek saja sudah tidak bisa menyembuhkan berarti ada penyakit lain yang tidak terdeteksi yang kemungkinan lebih parah dari asam lambung itu yang salah dikutang saya di pikiran wah tidak mengganti MP5 mungkin ada perubahan tambah baik saya mungkin ada kanker saya 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 MP5 cocok saya 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 anak saya 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 dengan bu Fatimah Diana orang antara kayak salamat kamu ini yang besar-besar tapi saya sakit apa-apa ringan ya Pak? ringan, saya sakit film biasa kalau rumahnya pas dimasak sakit tidak? wah betul sekali Bu melampah Gangsal Menter Mawan pun kembis-kembis megap-megap Alhamdulillah saat ini saya mengerti konsumsi MP5 ini kalau saya wasta ini saya ukur saya biar ini pun 90% lebih lah kesembuhan perkembangan, progres saya mengerti konsumsi MP5 Alhamdulillah iya Pak ini sudah cepat ya Pak ini pun pulang berarti menunjuk Mpro kalian menunjukkan MP5 produknya Pak Bayu ini manfaatnya tidak ada Pak Alhamdulillah terus ini Bapak Pripo ini pasang pun tambah sekecoh ditunjukkan, ini pun menunjukkan MP5 ini ini rencana saya tetap saya mengerti dan itu tidak ada yang akan dilakukan misalnya 50% mereka sudah menunjukkan sehingga tidak ada yang terjadi tidak ada yang terjadi tapi saya tidak terjadi bisik saya tidak terjadi ini bisa mengerti sepuluhnya, paling penting pun sakit-sakitan, kita rencana kita, kita, kita ya, maturnuun, Bapak sehat terus, Bapak ya, amin, amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam teman-teman, apa, sakit tinggal ya Pak Miki pun, Pak, dicelakkan, Pak Miki pun kali, anu, Pak oke, oke kali, kali, tangan ini, anu, nopo, sering kesemutan, sering kesemutan ini, nipi, terus nopo setunggal tangan mawon nopo setanten setunggal mawon, Pak, nipi, nipi, dok nipi, nipi mawon, baik makanya ngetan, menawi nipi magon, penggang nipi, sakitnya, tak usah berdiri susah amin, ini, diamal longgur suwek, nopo sakit, nopo baik, menawi, sakitnya tak tulang belakang, ya keusahakan satu minggu, satu kali sakit, tamal, renang, ya, Pak, nyai terus manteng ngoteng nyenengan terapi namal anduk anduk nyenengan paringi sarem kita-kita kali kilo dipun kokus nyenengan tilem ten keramik ngeten sing roto anduk sing anget wahu dipun salap dateng poyo ipun usahakan pendinten seket setoso menit pendinten pak iya setoso menit ngantos betul-betul kondisinya say lanceng nomor kali kulonyon tulung menawi kerson nyenangkan pendudukkan yakoli yakoli dipun campur kali sarem pada tilem nopemantune terapi wawu nyenengan olesi yakoli campur sarem ngeutoyo pedak engkang kadah rebusakan seledri kenikir dan melancarkan pembuangan ibun sepatutus buatan gumpal biasanya menawi boyok sempur sakit nyenangkan kinjil biasanya kadah kotoran nipun iya pak ini kalian apa menawi pipis itu kadang-kadang lancar pak baik dapas menawi nyenangkan seledri kenikir campur biji ini apokat campur kali kunir putihnya niki dipun konsumsi rutin kegentangan sing sakit niki sing sering kesemutan ampasi seledri kenikir wawu nyenengan campur kali sarem nyenengan bobo akan oh betul jadi kita mau ngelancarkan kadang kalau sakit konsumsi jus nanas nopo apokat nopo mali kalau ini pak ponaan gula niku sejak kecil sampai umur 20 tahun niku gatel-gatel pak gatelnya roto nopo boton gatel roto tapi sanes nopo nampu ini niku sanes bidur bekas berarti hitam-hitam boton cuman gatel nonton nonton kalipilak menawi gatel katel ngoton cobi toyo mandi ini pun patus akan daun mimbo daun apa pak? mimbo mimbo niku daun mimbo jadi katusnya teniki pak katus mindi oh daun mindi katus mindi tapi daunnya lebih ageng ini kumimbo oh enggak enggak katusnya daun mimbo dipon rebus dipon tamal siram menawi produk sakit ngonjok pak revit nopo mensi nopo male sampun pak semoga-moga jodoh assalamualaikum waalaikumsalam selamat menikmati bagaimana cara membuat petani punya gaji itu yang paling penting kami punya konsep seribu lima itu hanya dalam waktu diklat pelatihan itu empat puluh hari diklatnya bukan di tempat saya diklatnya bukan sekolah diklatnya di rumah masing-masing lama atau sebentar untuk mendapat gaji lima apa lima juta per bulan waktu empat puluh hari terlalu sebentar ya untuk pelatihan aja butuh enam bulan betul kan baru lulus dapat gaji betul kan kalau cuman petani cuma butuh empat puluh hari untuk dapat gaji syaratnya apa mau yang kedua tekun jadi kemauan dan ketekunan kita kasih contoh seandainya bapak ibu kalau saya ini berarti adalah tanaman-tanaman semusim yang usianya di bawah empat puluh hari kalau untuk bapak ibu tanaman di bawah empat puluh hari apa terus bayam gitu ya terus apa lagi selada laku dijual gak ini berapa harganya paling murah dua ribu per perikat kalau yang pas paling murah deh oke lima ratus lebih dari lima ratus kan gak tega yang beli ini caranya ikuti teori saya buat yang terbagus buat yang terbaik jual yang termurah saya ulangi buat yang terbagus buat yang terbaik jual yang termurah lima ratus tadi ini apa sawi isinya berapa biji empat tembang amyar rasika USA jam 2 siang waktu dirasika dari puncak semarang inilah rasika USA 105,6 FM dipancarkan dari ketinggian 890 meter di atas permukaan laut kami dapat diterima baik di daerah Ungaran Kota Semarang Salatiga dan Jalur Pantura Kendal Demak Kudus Pati dan Gerobokan telpon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067 WA 081-32-5858-500 tembang amyar rasika rasika USA rasika USA anda masih bersama menyimak lagu-lagu ambiar campur cari ambiar yang disiarkan dari rasika jam 1 jam jam 3 sore setiap hari minggu adakalanya orang berlomba di televisi itu adalah biasanya lomba-lomba yang pertama tentu saja komedi lawak kemudian nyanyi yang paling sering adalah nyanyi baik itu lagu-lagu pop di acara yang pertama itu Indonesian Idol kemudian juga di acara pop itu di AVI audisi apa namanya AVI itu Akademi Fantasi Indosiar dan kemudian juga ada KDI Kontes Dangdut Indonesia semuanya kan mencari bakat-bakat penari penyanyi kalau di Indonesian Idol itu lagu-lagu pop musisi Indonesia lagu-lagu pop dan juga mungkin pop barat KDI Kontes Dangdut jelas penyanyi Dangdut Indonesia mencari bakat IMB itu jelas ada macam-macam penari penyanyi yang punya bakat nah di Jawa Tengah khususnya di Semarang Solo hari ini ada final Lomba Sinden nah ini Sinden Idol atau mencari bibit Sinden terbaik yang akan finalnya dilangsungkan hari ini sejak dari tadi Enjang jam Songong atau semangke jam Papat itu menampilkan pesinden-pesinden juara yang sudah diseleksi di Kota Solo pesertanya finalisnya itu ada 12 kalau nggak salah itu meliputi dari Kota Solo Boyolali Klaten Kemudian dari Tragen dari Karanganyar Semarang dan lain-lain yang akan dinilai di bawah final untuk hari ini mudah-mudahan sukses ya untuk para pesinden menjadi para Sindenis enek Sinden ini apa ya kalau Dalang kan ya Dalang kalau Sinden ya menjadi penyinden ya penyinden yang profesional digemari oleh masyarakat seperti halnya dulu Nye Chondro Lukito Mbak Yu Waljina dan juga pesinden terkenal lainnya yang ada di Indonesia kita kembali ke lagu Ambiar Badan kurang power gini cari makin susah susah tenang bos biar bertenaga isi power dulu sama power F action baru nih baru bang dari power F iya bos power F action dengan formula baru sekarang lebih enak badannya lebih kencang bertenaga karena vitamin B 1,5 kali lebih banyak plus ada ginceng dan madu ball powernya seger banget berasa banget tenaganya langsung ceker powernya untung ada power F action power hebat rejeki berlipat power F juga ada rasa anggur dan mix root yang sama-sama dasyat powernya makin mantap ini power F ini power kita dari Wingswood tiba-tiba macet tak tahu kenapa weh jalan biasanya lancar kok tiba-tiba macet dengerin radio di maps kan ada ini iya tandanya merah tapi kan gak tahu ada apa halo rasika truk yang nabrak median jalan dan posisinya melintang sudah ada petugas dan akan dievakuasi tau gitu lewat tol aja tadi gak apa-apa dinikmati aja video rasika informasi jalan raya dari mereka untuk kita tembang amyar rasika usa tembang amyar rasika usa terima kasih terima kasih pro kadang masih sesarangan di lagu-lagu ambiar indonesia bersama jamal boy dan juga bersama dengan anda semuanya para pecinta pelestari penyanyi dan anda pendengar lagu-lagu ambiar lewat rasika selepas bulan agustus september ini oktober sudah mulai juga turun hujan dari hari sabtu minggu bahkan jumat itu suasana di seputaran semarang dan sekitarnya mengendung menggelayut dan tampaknya kadang-kadang hujan kadang-kadang juga grimis kadang-kadang dures gitu ya ya gak apa-apa oleh karena itu pastikan anda yang menggunakan motor membawa mantol membawa jas hujan atau minimal anda membawa kuih jenengnya mantol lowo jenengnya ini ya lowo batman gitu itu untuk menahan sementara syukur kalau punya jaket anti air yang bisa dibakai celana jaket itu lebih safety yang orang-orang yang minimal mantol atau jas hujan yang itu lowo yang gampang jadi anda bisa kemana-mana dengan aman nyaman terhindar dari flu pilek demam karena gampang mehudan menunggu terus wato pilek ya pastikan anda sehat karena seat itu jauh lebih mahal daripada anda harus mengobati penyakit lah gitu ya oke kita kembali ke lagu-lagu ambiar Indonesia power gini cari reju makin susah susah tenang bos biar bertenaga isi power dulu sama power f action baru nih power 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 f energy baru bang dari power f iya bos power f action dengan formula baru sekarang lebih enak badannya lebih kencang bertenaga karena vitamin b 3 nya 1,5 kali lebih banyak plus ada ginseng dan madu ball powernya seger banget bang berasa banget tenaganya langsung cengker powernya iya kan untung ada power f action power hebat rejeki berlipa power f juga ada rasa anggur dan mix root yang sama-sama dasyat powernya makin mantap ini power f ini power kita hey banyak gincang lagi dari wingswood tiba-tiba tiba-tiba macet tak tau kenapa weh jalan biasanya lancar kok tiba-tiba macet dengerin radio ah di maps kan ada ini iya tandanya merah tapi kan gak tau ada apa halo rasika truk yang nabrak median jalan dan posisinya melintang sudah ada petugas dan akan dievakuasi tau gitu lewat tol aja iya tadi mengelawan bapakmu kuih pas kita teri tembang amyar rasika usa terima kasih anda masih bersama di lagu-lagu amyar bersama tembang amyar di Indonesia dari rasika kita sapa para pecinta dan belestari lagu-lagu amyar yang ada di Semarang Salatika Ambarawa Demak Kudus Juwana Pati biar-biar yang di Ungaran Ambarawa ya semuanya selamat siang sampai dengan menjelang sore hari ini di hari Minggu yang pertama di bulan Oktober 2024 gak terasa tahun 2024 ini tinggal 3 bulan ya Oktober November Desember semoga suamanya semuanya sehat banyak rezeki tidak lupa juga peristiwa-peristiwa olahraga akan banyak berlangsung nih seperti harinya lanjutan babak ketiga ronde ketiga penyisian piala dunia yang nanti tanggal 10 Indonesia akan melawan Bahrain di Bahrain kemudian Indonesia akan melawan Cina di Cina ya Allah perjuangan berat mission impossible karena Indonesia akan melawan tim-tim kuat ya Bahrain itu mengalahkan Australia 1-0 walaupun kalah juga sama Jepang kemudian melawan Cina nah Cina itu kalah dari Jepang 7-0 kemudian Cina kalah lawan nanti kai kalah nanti kai jino lali ya kalah lawan Arab Saudi ya 2-1 kalau gak salah jadi Cina di dasar klansemen sementara Indonesia masih posisi keempat atau ketiga dari 5 tim kemudian Indonesia minimal bisa ambil 3 poin dari Bahrain 3 poin dari Cina wes ngonowai ya karena Indonesia ini ya sudah ada pemain baru yaitu Mesil Kers dan Tijani Rainers yang akan bergabung di lini tengah dan belakang timnas Indonesia wes selamat berjuang buat timnas Indonesia kita hanya bisa memberikan 2D doa dan dukungan dan sukses bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kanada Amerika dan sukses Tijani dan sukses di dan sukses di kembali Lunyum, lunyum, penenong Kanggung basuh, tototiro Tototiro, umit tepe, daeng pinggir Tendamono, jumatono Kanggung sepok, mengkosore Mumpung padang rembulane Mumpung jembar kalangane Mio suraho, surahore Terima kasih telah menonton 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 Power on Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Serangan jantung Terima kasih telah menonton 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 Solo tour Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton Pohon Terima menonton 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 Terima menonton